Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lusen, karena sebentar lagi Dungeon 2 Stars atau Dungeon Tier 2 akan rilis. Jadi, pada video kali ini gue akan ngebahas apa aja update terbaru dari Coop Dungeon dan juga persiapan yang harus lo lakukan. Eits, bentar dulu guys. Gue mau kasih tau kalau ada tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya. Ini dia, WinTopUp. Langsung aja ketik wintopup.com di browser tercinta kalian. Dan setelah terbuka, kalian langsung pilih game yang kalian mau. Kemudian, kalian masukin data kalian. Habis itu kalian pilih nominal untuk top up-nya. Habis itu kalian pilih metode pembayarannya. Dan jangan lupa untuk masukin kode voucher GameChill untuk mendapatkan Discord. Oke, jadi Coop Dungeon terbaru yaitu 2 Stars bakal update di tanggal 21. Dan untuk Dungeon 2 Stars ini, itu cuma ada 5 jenis dungeon. Island of Terror, Void Waste, Valley of Slaughter, Carmen Rage Island, dan Torture Chamber of Screams. Menurut gue, yang paling gampang itu ya ini ya, turkah. Dan paling susah itu kaligras. Syarat masuk ke dungeon ini tuh butuh 2500 combat power. Dan untuk drop-annya akan sedikit berbeda dari versi yang Korea. Yaitu semua item tier 2 gak bakal ada di global. Jadi global itu cuma ada equipment tier 1 aja. Dan equipment tier 1 di dungeon 2 Stars itu isinya ya item dari world boss, kecuali senjatanya. Contohnya kayak celana Shadow Harvest dari kaligras ya. Dan kepala Shadow Harvest dari turka. Untuk semua equipment tier 1 di dungeon baru, nih lo liat sendiri aja ya. Terima kasih telah menonton! Tapi semua ini bisa aja diganti sama Amazon. Dan bakal berbeda. Jadi kita liat aja nanti pas udah rilis ya. Untuk dimensional token yang biasa dipake buat buka chest, bakalan berbeda dari dungeon 1 Stars. Jadi untuk dungeon 2 Stars, itu bakal pake token yang ini. Dan untuk dungeon 1 Stars, itu bakal pake token yang ini nih. Buat lo yang lagi nimbun token sekarang, ya gak guna cuy. Karena tokennya bakal berbeda. Terus juga untuk penggunaan token dungeon 2 Stars di Korea, itu pake 450 token. Satu kali masuk, satu kali buka chest. Jadi bakal lebih mahal biaya masuknya daripada dungeon 1 Stars. Untuk craftingnya sendiri yang pake Dimensional Soul. Pastinya gak bakal ada item tier 2. Dan isinya udah jelas bakal dimodifikasi lagi sama Amazon. Dan gua kurang tau isinya tuh bakal apaan gitu. Yang pastinya isinya tuh ya equipment tier 1. Dan buat yang penasaran, nih lo liat sendiri aja ya isinya. Selanjutnya untuk salvation sendiri. Di dungeon 2 Stars, itu bakal ada yang baru. Namanya To Desire. Tapi kalo versi Korea, isinya ya cuman senjata tier 2 doang gitu. Dan sepertinya nanti pas rilis di global, ini gak bakalan ada. Cuma ya kita liat aja nanti pas udah rilis cuy. Oke? Untuk Abyss Currency sendiri, di Korea itu ya isinya cuman equipment tier 2 gitu. Kayaknya nanti pas di global, Abyss Currency itu gak bakal ada yang baru juga gitu. Cuman ya gak ada salahnya kalo lu mau nyimpen, siapa tau beneran rilis gitu di global. Tapi isinya udah dimodifikasi jadi item tier 1. Berarti ya lu butuh 80 Abyss Currency dan 10 Abyssal Aggregate. Menurut gua, ini menurut gua ya. Kayaknya equipment tier 2 itu akan rilis pas level cap naik, jadi level 55. Dan juga bakal ada update map baru Talandre dan dungeon 3 stars rilis. Nah alasannya, karena Amazon belajar dari Korea. Kalo misalnya equipment tier 2 dirilis sekarang ngikutin update dari Korea, artinya meta magic kayak Staff dan Won itu bakalan OP banget. Dan akhirnya gamenya jadi gak balance seperti yang terjadi di Korea sebelum update dungeon 3 stars. Kok bisa sih bang? Magic jadi OP banget? Ya soalnya aksesoris itu masih pada tier 1. Sedangkan senjata dan armor udah pada pake tier 2. Yang akhirnya bikin semua player memiliki defense magic yang kecil. Sedangkan player pengguna Staff dan Won itu udah pasti punya basic damage yang besar. Yang artinya ya jadi OP banget gitu. Dan yang terakhir untuk persiapannya tuh mungkin lebih ke arah combat power karakter ya. Jadi ya kalo bisa udah nyentuh 2500 combat power sebelum tanggal 21. Terus juga kalo bisa jangan tipis-tipis banget karakternya. Minimal punya HP sebesar 10 ribu. Biar gak kena 1 hit kalo gagal mekanik di dungeon 2 stars. Terus juga mungkin buat lu pada yang free to play atau kau mendang-mending kayak gua, udah bisa mulai coba nge-build karakter pake equip world boss gitu. Mungkin nyobanya di quest lock atau di max roll bebas. So itu dia untuk pembahasannya untuk guide per dungeonnya itu ditunggu ya. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke temen-temen kalian. Thank you for watching and see you on the next video. Bye.